Pemirsa hari Selasa ini, tepat setahun lalu, Jokowi Dodo dan Maruf Amin dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dalam laporan tahunannya, kantor staf Presiden atau KSP menyatakan Presiden Jokowi tak pernah mengabaikan janjinya dalam membangun Indonesia. Meski pandemi COVID-19 turut mempengaruhi program kerja di satu tahun pertama pemerintahannya. KSP melaporkan meski laju pertumbuhan ekonomi tersendah, tapi Presiden tetap memegang visi mewujudkan lima arahan strategis menuju masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur dalam satu tahun masa pemerintahan. Saat ini langkah-langkah strategis telah diambil pemerintah dalam menyikapi kondisi pandemi. Seperti refocusing dan realokasi anggaran dengan memprioritaskan program dan penanganan di bidang kesehatan, pemulihan sosial, dan ekonomi, terutama untuk usaha mikro, kecil, dan menengah, serta kooperasi. KSP menyebutkan tahun pertama periode pemerintahan Presiden Jokowi Dodo dan Maruf Amin menjadi bagian dari proses menuju Indonesia satu abad. Maka tak ada pilihan lain, Indonesia harus mampu membajak krisis menjadi momentum untuk melompat maju.